Sampai jumpa di video selanjutnya Oke pemerintah selamat hari gini Selamat datang juga di Lufok Kita disini bakal membahas masalah yang penting Jadi gak penting dan masalah yang gak penting Jadi tambah gak penting Bersama saya Algy disini dan saya Willy Oke kali ini kita akan membahas Kenapa Ini lagi ngeterem banget loh Mas Willy PPAP Pen pineapple, apple pen Pen pineapple, apple pen Pen anas sama ball pen apple Maksudnya apa? Ya ada maksud apa? Sekarang ini viral banget ya PPAP ini sudah ditonton Lebih dari 43 juta itu Di salah satu channel uploadernya 43 juta 43 juta, 421,134 Nah 43 juta Ini di salah satu channel Channel namanya Chiyitoh Ciyitoh ya? C-h-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Seorang stand up comedy dulu tuh Oh stand up comedian Piko Taro itu hanya nama karakter Nama aslinya itu kalo gak salah Siapa? Kazuhiro Kazuhiro? Bukan Kazuhiko yang bener Oh Kazuhiko, terus ngapain mau kasih tau yang salah Kazuhiko Kazuhiko Kosaka Ini kita punya contekan disini Oh dia juga seorang DJ ternyata Bukan DJ Kosaka Daimao Padahal dia kerjanya doge-daga Kita gak bisa jadi DJ Nah itu dia Jadi banyak sebenernya misteri yang bisa kita bahas dari viral ini Oke dari viral apa? Itu tadi PPAP Sebelum ngebahas kenapa PPAP itu goes viral Kita menjelasin itu Apa itu viral video Oke Menurut Wikipedia kita nyontek gak apa-apa ya Gak apa-apa Emang harus nyontek kayaknya dari tadi banyak salah Oh ini bahasa itali Oh sorry 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 Oh sorry 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 Viral video is a video That becomes popular through a viral process Of internet sharing Typically through video sharing website, social media And email Jadi intinya video viral adalah video yang viral Viral Tepat kan? Video viral itu adalah video Yang goes viral Iya itu goes viral tadi bener Maksudnya adalah video yang jadi populer Nah biasanya tersebar di internet Melalui proses internet sharing Iya Maksudnya internet sharing jadi internet Betul Yang biasanya kebanyakan melalui media sosial ya Kayak Facebook terus Twitter mungkin bisa Facebook Di sosial media ini Biasanya orang yang friendlisnya banyak Atau dia adalah Selebgram atau Seleb followers Punya banyak followers Punya banyak followers Itu kalo nge-share Para followersnya itu Juga ikut nge-share Ini yang bisa menyebabkan God viralnya Dan follower dari followernya juga ikut nge-share Follower-follower dari follower-followernya juga ikut nge-share Nah jadi Itu Bayangkan berapa penghasilan yang anda dapat dari follower Anda ingin mimpi ya Kita balik ke PPIP ya Kenapa PPIP bisa viral Sebenarnya PPIP itu Di upload oleh si Pikotaro nya Di channel pribadinya itu tanggal 25 Agustus Ya Kenyataannya Ghost viralnya Itu September justru September ya September ya Mas Willy ya September tanggal 24 kira-kira Oh 24 September Oh gitu Nah itu kenapa tuh kira-kira Mas Willy Karena Yang mengupload Bisa mempunyai satu peranan penting Dalam menyebabkan Oh kayak Selebgram Terus Follower Dari Selebgram Akan Meripost lagi Follower dari followernya juga akan meripost lagi Iya iya Bisa jadi karena orang yang pentolan udah banyak follower Nah Pentolan Kayak korek ya Pentol Jadi sebenarnya Kalau kita lihat videonya simple ya Simple Cuman joget-joget doang bapak-bapak ini Tapi Yang nge-cover tuh Sekarang udah gak kehitung Gak kehitung Bahkan artis-artis Indonesia juga ada yang nge-cover loh Betul Banyak banget Artis luar, artis Indonesia itu banyak banget yang cover PPIP ini Ikut terkena wabah dari viralnya video ini Tiko Taro ini Sampai mengeluarkan tutorial Betul Tutorial Tutorial cara jogetnya Nah itu dia ngejelasin ya Dari gerakannya sampai Ya kalau nggak salah Mas Willy ya Sampai Sampai Cara megangnya tuh Caranya 8 derajat Karena Apple pen dan pineapple pen Bagian buahnya Cara megangnya beda Katanya Apple segini Pineapple begitu Sampai segitu detailnya Sampai segitu detailnya Luar biasa sekali Luar biasa Nah Kalau dilihat Jadi muncul pertanyaan kan Apa sih? Lagunya gitu-gitu doang Orangnya gitu-gitu doang Orangnya begitu aja Begitu aja Jogetnya begitu aja Lagu nggak nyampe 2 menit bro 1 menit 24 23 24 detik Ternyata banyak alasan dibalik kesuksesan video klip Piko Taro ini Memang kesuksesan Video klip suka cari-cari alasan Ternyata banyak yang bilang satu Simple Baik dari segi gerakan Segi musik Dan segi lirik Mudah diingat Mudah diingat Mudah diingat Dan yang kedua nih faktor paling krusial Jadi karena dia simple dia mudah diingat Kalau nggak mudah diingat Nggak simple Biasanya Biasanya Nah yang Satu karena dia simple dari gerakan dan lagu Kedua Karena dia lagu dari gerakan dan simple Kedua Konon katanya nih Lagunya brainwash Konon katanya jangan dibalik ya Konon Konon katanya Iya kalau dibalik jadi Tidak konon Dua lagunya itu brainwash banget Lu tau brainwash Ya cuci otak Mencuci otak banget Jadi gue aja hari pertama denger Untung nih gue Nggak terampok cuci otak Karena banyaknya kerjaan yang harus gue kerjain Satu hari itu gue puter terus nih Apalagi ada satu uploader yang paling keren Rika dan Riko Dari Jepang Itu lucu banget Coba mungkin bisa kita lihat Oke Rika dan Riko ya Nah Rika dan Riko ini Dua kembar dari Jepang Salah satu yang Membantu kepopuleran dari Si Piko Taro Jadi karena kesimpelan dan lagunya yang Brainwash itu Itulah yang menyebabkan PPIP Bisa menjadi terkenal Nah Kita juga bakalan bagi-bagiin tips nih Jadi Ada Dua Poin Utama Supaya Video kamu Bisa jadi Viral Yang pertama adalah Kamu harus bikin video Gunanya apa? Supaya bisa dijadiin video yang viral Yap Dan yang kedua Yang paling utama Ini gak bisa dipisahin satu sama lain Gak bisa dipisahin Yang kedua ini Setelah lu bikin video Yang kedua Ini sama pentingnya Sama pentingnya Lu harus bikin video ini terkenal Dua poin penting Yang pertama adalah Harus punya video Bikin video Yang kedua Yang kedua Video nya harus terkenal Dijamin Dijamin Pasti video kamu bisa viral Fire Sekian dari kami Saya Algi Dan saya Willy Kita ketemu lagi di Ilufo Membahas yang penting jadi gak penting Dan yang gak penting Jadi tambah gak penting Uh- трang But I Terima kasih.